Banyak sekali anak muda yang sekarang susah sekali untuk menikah. Gak berani. Karena apa? Tahu. Pada saat menikah harus berkomitmen. Saya harus setia. Itu anak muda di Bandung ya, Mo? Tuhan dengarkanlah umatmu, Tuhan. Susah berkomitmen. Karena apa? Menikah itu bukan masalah enak lagi. How to, how to, how to, to. Enak, gak enak, makan. Maka di dalam kasih, Anda sudah tidak boleh mengukur pakai perasaan lagi. Betul sekali brother tadi mengatakan, untuk menerima orang yang menyakitkan itu harus berkorban. Benar. Tersenyum kembali kepada pasangan, itu tidak mudah. Dulu waktu 1-2 tahun baru perkawinan, istrinya masih pakai lipstick. Masih dandan. Papa, hai. Setelah 10 tahun perkawinan, roll di sini. Kutang nyangkle. Itu tadi. Sudah tidak jelas bentuknya. That's the roll bag. Itu ibu, salon pas di sini, salon pas. Jadi lihat, perkawinan harus tetap dijaga keindahannya. Maka saya selalu mengatakan apa? Jangan pernah membandingkan pasangan Anda dengan pasangan orang lain. nikmatilah suamimu seperti itu. Indah, antik, unik, aneh. Maka ibu, ibu yang menikah, saya punya resep supaya Anda mencintai suami Anda kembali. Nanti malam, coba bangun jam 2. Suster jangan didengarkan serius. Suster serius banget. Suster malah yang paling melongo. Gimana sih? Kita sudah senasib. Jadi ini bagi orang-orang yang berumah. Bu, lihat jam 2 pagi bangun. Pandang suami Anda lucu sekali. Anda akan berkata, Ya Tuhan, inikah titipanmu? Ibu, sekesel apapun, ibu melihat wajah suami Anda seperti itu, pasti jauh tuh hati. Betul atau tidak? Betul. Anda akan berkata, Tuhan, dulu saya tergila-gila sama dia. Sekarang dia begitu gila. Jadi gereja punya tugas memang untuk kembali menghangatkan cinta suami istri. Untuk mengatakan, lihat berumah tangga itu berharga. Saya, the brother dari 18 bersaudara. Saya dari 4 bersaudara. Saya anak pertama. Ayah saya Abri. Saya adalah seorang anak yang terluka oleh ayah. Namun saya membereskan luka itu. Belajar untuk membereskan. Jangan tanya bagaimana ini harus retret di Pratista. Lumayan. Cuan, 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 cuan. Cuan, cuan. Brother tadi memberi-memberi ini. Cuan, cuan, cuan. Itu bedanya. Cuan, cuan, cuan. Apalagi Jawa-Jawa kuno. Ayah saya, maaf. Berdiri boleh ya? Kalau dipotret, tentara. Maaf, brother. Ibu saya dipotret. Bapak, ibu saya. Saya sejak kecil tidak pernah saya melihat ayah, ibu saya pelukan. Dan ciuman. Tapi menghasilkan 4 anak. 18 bayangin. Tapi maaf. Setelah kami retret bersama dalam keluarga. Ibu dengan ayah. Kalau dipotret, ayah itu berubah. Ayah itu memeluk ibu. Dan kita kaget. Ayah, kenapa sekarang kau memeluk ibu? Dan ayah berkata apa? Lebih baik dipeluk sekarang daripada nanti sudah dingin. Kalau itu bebukan lulucon. Itu adalah keutamaan. Kalau Anda mau mengungkapkan sayang. Saat dia masih hidup. Kalau setelah dia tiada, dia tidak akan pernah merasakan apapun. Menangis seperti apapun, tidak akan pernah membuat pasangan Anda merasa dicintai. Semoga menjawab. Menangis seperti apapun, tidak akan pernah merasakan apapun, tidak akan pernah merasakan apapun, tidak akan pernah merasakan apapun.